Sosok CEO dari PSIS Semarang yakni Yoyok Sukawi menyebutkan bahwa Laskar Mahesa Jenar tengah menimbang-nimbang mendatangkan pemain asing baru untuk putaran kedua Liga 1 mendatang. PSIS Semarang sejatinya sudah mendatangkan pemain-pemain asing yang cukup berkualitas pada Liga 1 musim ini. Nama-nama seperti Lukas Gama, Bobakari, Diara, hingga Galifreita sukses moncer bersama PSIS Semarang di musim perdananya dalam balutan seragam Laskar Mahesa Jenar. Namun, Yoyok Sukawi menyebut bahwa manajemen PSIS Semarang kabarnya tengah melakukan evaluasi untuk menentukan siapa yang bakal dicoret pada putaran kedua Liga 1 nanti. Meski ia menegaskan bangga dengan rekrutan anyar timnya. Apabila melihat performa pemain asing PSIS Semarang di Liga 1 musim ini, satu sosok tengah menjadi sorotan oleh para pendukung Laskar Mahesa Jenar. Sosok winger asal Brazil Yakni Vittinho yang masih minim kontribusi dan sering menepi lama karena cedera membuat kesabaran para panser biru dan sneks habis. Sehingga mendesak rekan Carlos Fortes tersebut untuk dilepas oleh PSIS Semarang. Di Liga 1 musim ini, Vittinho belum mencetak satu gol maupun asis, bahkan kalah pamor dari Gali Freitas yang tampil sensasional di musim perdananya bersama PSIS Semarang. Sebelumnya, PSIS Semarang sempat dikaitkan dengan sosok gelandang asal Kolombia yakni Andres Nierto untuk direkrut pada putaran kedua Liga 1 mendatang. Dilansir dari rumor yang beredar, PSIS Semarang dikabarkan tengah menaruh minat kepada sosok Andres Nierto. Saat ini, Andres Nierto tengah membela klub Liga Kamboja yakni penom penekraun dan terikat kontrak hingga 12 Mei 2024. Dengan harga pasaran yang cukup murah, yakni 1,30 miliar rupiah. Andres Nierto tentunya bisa menjadi perjudian yang patut dicoba oleh PSIS Semarang demi memperkuat skuadnya di Liga 1 nanti. Andres Nierto yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut bisa bahu-membahu bersama Septian David Maulana untuk mengalirkan umpan-umpan matang kepada Trisula Maut PSIS Semarang, yakni Taisei Marukawa, Carlos Fortes, serta Gali Freitas. Menarik untuk dinantikan bagaimana kelanjutan manuver transfer dari PSIS Semarang Jelang Paruh ke-2 Liga 1 mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.